Perusahaan CP yang klasifikasinya K3, kecil 3. Saya kurang tahu ini dasar hukumnya, tapi kalau menurut pandangan logika saya, seharusnya jangan dikasih perusahaan kecil sebagai pemenang. Karena ini proyek cukup besar juga ya, 2,8. Harusnya penangnya itu perusahaan yang cukup besar dan bonafit. Saya Nejabar, ketemu lagi sama saya Firman Ugama. Kali ini saya lagi ada di tempat PT Fitriaga Abadi yang memenangkan proyek dari Banuaslu sebesar 2,8 miliar. Nah, ini kondisi kantornya seperti ini. Jadi, kondisi kantornya kosong dan banyak puing-puing. Sepertinya sudah lama tidak ditempati ya, karena tidak ada aktivitas sama sekali dan memang tidak layaknya seperti kantor. Jadi, kondisinya seperti ini. Ini yang menang tender proyek Banuaslu sebesar 2,8 miliar. Nah, kantornya seperti ini. Rumah kosong, tidak ada penghuni dan isinya puing-puing. Bisa dilihat lagi itu, teman-teman. Lampunya juga masih menyala ya. Terus, benar-benar tidak ada aktivitas. Saya coba komplekmasi ke warga setempat. Tapi, warga setempat memang menyebutkan sudah lama tidak ada aktivitas di sini. Jadi, ini berwarga pure, rumahnya kosong. Tidak ada apa-apa. Tidak ada aktivitas layaknya seperti kantor. Jadi, ini kondisi rumahnya. Kondisi kantornya seperti ini. Nanti saya coba komplekmasi ke atas tempat. Saya akan menanyakan masalah kantor ini. Sejak kapan sepis seperti ini? Dan, terakhir ada penghuninya dan ada aktivitas sebagai kantornya itu kapan? Oke, terima kasih. Mohon izin. Kalau menurut pengetahuan saya, yang pertama bahwasannya rumah yang berada di Jalan Pariwisata 2, nomor 2 tersebut di RT10 RW08, pengasinan Rawa Lumbu, itu milik Bapak Sobri. Masalah keberadaan CV dari Fitra Graabadi yang ditanyakan, kami selaku pengurus lingkungan kurang mengetahui mengenai itu. Tapi yang jelas, bahwasannya rumah tersebut adalah milik dari Bapak Sobri dan terakhir kali dikontrak oleh Ibu Jane. Ya, kurang lebih sekitar 2022 ini, Ibu Jane sudah tidak mengontrak lagi di rumah tersebut. Itu yang kami lingkungan ketahui. Kalau menurut informasi dari lingkungan, dari Koordinator Keamanan Lingkungan RT10, beliau menanyakan bahwa ternyata ya, Fitra Graabadi tersebut, CV tersebut, itu memang milik dari Bapak Sobri ini. Gitu. Kalau menurut keterangan yang masuk ke saya saat ini, ya memang masih beralamat di situ. Hanya saja karena semenjak pariwisata raya jalannya ditinggikan di depan SMA 13 itu, akhirnya ada imbas banjir yang cukup tinggi di tempat rumah tersebut. Menurut keterangan yang kami terima, bahwasannya mereka sudah memindahkan ke tempat lain. Nah, kurang lebihnya yang kami ketahui, di Jalan Pariwisata 1, tapi nomor berapanya kami belum bisa konfirmasi. Kami belum tahu persis untuk kantor dari CV tersebut. Karena Pak Sobri sendiri yang kami tahu memiliki beberapa properti lah di lingkungan penghasinan ini. Jadi, titiknya di mana, nomor berapanya saya nggak tahu. Hanya saja yang kami ketahui memang beliau ada aset. Ada tempat yang biasa dipakai untuk kantor juga, itu di Jalan Pariwisata 1. Enggak. Kalau kami tidak mengetahui rumah tersebut berbentuk CV. Tapi rumah pribadi tahu. Masuk kategori perusahaan kecil, ya. Untuk K3-nya, saya lupa di SBU-nya. Nanti mungkin bisa kita lihat nanti. Ya, jadi proses lelang gedung bawah selu itu, saya lihat di LPSS Kota Bekasi. Nah, kita mungkin selaku pelaku usaha, dalam hal ini saya lihat kita gak apati. coba ikut. Coba ikut lelang di LPSS Kota Bekasi. Ya, kalau saya ingin mengatakan begini, kalau bawah selu ini tidak ikut-ikutan soal itu, gitu. Dan itu di luar ranah dan wonang bawah selu. Memang pada tahun ini kita akan diberikan gedung bawah selu atas dasar hibah dari Mkot Kota Bekasi, gitu. Nah, soal pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan tender, dan seterusnya, itu kita gak ikut-ikutan. Kita nanti hanya menerima saja hasil dari pekerjaan itu tersebut. Nah, buka syaratannya di dokumen itu, dan memang setahu dan sejauh pengalaman saya, nilainya apa, dengan nilai 2,8 miliar itu HPS-nya, perusahaan kita memenuhi kualifikasi usaha kecil. Karena yang diminta persalatan itu sebagai, yang diminta itu perusahaan usaha kecil. Dengan kualifikasi usaha kecil. Nah, dalam prosesnya, ya Alhamdulillah, kita kemarin ditunjuk sebagai pemenang, pemenang lelang, gitu. Dengan mungkin dengan proses-proses evaluasi, kita juga gak paham, kan gitu. Pak Jaya yang paham. Sampai dengan saat ini. Terkait yang lain-lainnya, mungkin, kalau dari pihak kami, hanya sebagai peserta lelang. Dan itu, semua persalatan yang ada di dokumen pengadaan, itu kami penuhi. Termasuk dari mulai persalatan-persalatan kualifikasi, administrasi, kemudian persalatan teknis. Yang ternyata alat dan sebagainya. Baca di media, itu memang pemenangnya itu, apa, sebuah perusahaan CP yang klasifikasinya K3, kecil 3. Saya kurang tahu ini dasar hukumnya, tapi kalau menurut pandangan logika saya, seharusnya jangan dikasih perusahaan kecil, gitu, sebagai pemenang. Karena kan ini proyek cukup besar juga, ya, 2,8, harusnya penangnya itu perusahaan yang cukup besar dan bonafit, gitu. Tapi saya kurang paham juga, nih, undang-undang. Domisili, domisili perusahaan kami mau... Di Jalan Pariwisata 2, nomor 2. Nah, cuma kebetulan, karena tahun kemarin kita mengalami kebanjiran, akhirnya sementara ini, sejak awal tahun kemarin, aktivitas dan operasi administrasi kita, itu kita pindahkan ke lokasi sini, di Jalan Pariwisata 1, nomor 2. Ini sifatnya mungkin hanya sementara, karena kebetulan rencananya mungkin mau saya renovasi dulu, lokasi yang di sana, jadi mungkin kita juga sedang mempertimbangkan apakah renovasi atau enggak, atau kita pindah domisili. Karena pindah domisili kan nggak bisa setermokta begitu aja, karena kan perlu ada perubahan di semua izin usaha, gitu, termasuk SBU dan lain-lainnya. Itu mungkin yang perlu, yang bisa saya jelaskan, terkadang lebih dari sini. Tahun lalu? Awal tahun ini? Di Januari. Karena kita kebanjiran itu sekitar bulan November, kalau nggak salah. November itu habis kita semua. Sampai ya saya jelaskan, ya PC habis 4, dokumen-dokumen juga hancur semua. Sedang, sedang. Sedang kita urus. Sedang kita urus. Memang sebetulnya gini, memang sebetulnya waktu, waktu POKJA mengklarifikasi ke kami, terkait dengan domisili, kita sudah berikan surat memang ke POKJA itu. Surat keterangan bahwa memang, sementara operasional kita, kita pindahkan di sini. Tapi untuk domisili belum. Karena memang harus, harus dibuatkan izin domisilinya dulu. Tapi mungkin secepatnya. Secara logika kan harusnya perusahaan besar, klasifikasi besar gitu, bukan klasifikasi pembangunan gedung yang nilainya miliaran gitu kan. Masa dikerjain oleh sebuah CP yang klasifikasinya kecil. Karena setahu saya yang klasifikasi kecil ini, itu proyek-proyek yang kecil-kecil gitu. Jadi itu kan logikanya kayak gitu gitu. Kita nggak tahu, apa, kita punya dari media itu, soal perusahaan kecil yang menang, dan tidak ada kantornya, kan di media seperti itu. Itu baru kita ketahui. Kita berharap bahwa pembangunan gedung Bawaslu seperti yang sudah direncanakan ini berjalan dengan lancar. Dia adalah lancar dan menghasilkan kualitas bangunan yang baik gitu. Yang layak untuk ditempati sebagai kantor Bawaslu Kota Lukasi. Karena kan 2024 ini kita menghadapi pemilu yang berkepanjangan, kan dua kali itu, pemilu dan pilkada. Sematis aktivitasnya akan meningkat sangat banyak, maka kita butuh support, dukungan dari kantor yang cukup baik dan cukup layak untuk kita gunakan beraktifitas. Saya mau tahu bahwa kita memang untuk klarifikasi itu kan kita memberikan soal keterangan. Soal keterangannya ada. Ya sementara itu mungkin yang bisa saya jelaskan terkait dengan domisi di perusahaan, kualifikasi perusahaan, persyaratan-persyaratan, teknis administrasi kualifikasi yang ditersipu dokumen pengadaan ini. Insya Allah berhenti, tidak ada, tidak ada apa namanya, tidak ada sebagaimana asumsi yang mungkin yang perendaran, mungkin apa segala macam, enggak ada. Saya buka LPSC Kota Bekasi, saya lihat ada gedung Bawaslu, saya ikut, saya daftar dan saya ikut lelangnya. Dan kebetulan juga bukan cuma gedung Bawaslu yang saya ikut daftar, ada beberapa kegiatan lain yang suka saya ikut daftar juga di LPSC Kota Bekasi. Cuma, mungkin gedung Bawaslu aja yang saya ikut dari A sampai Z. Kalau daftar sih saya banyak di perusahaan, di proyek-proyek lain saya daftar juga. Ada beberapa kegiatan yang saya ikut daftar. Sizin ada? . 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 Terima kasih telah menonton!